Hi guys kita jumpa lagi ya di video aku kali ini aku akan membahas game Digimon Rumble Arena PlayStation 1 Jadi di game Digimon Rumble Arena PlayStation 1 ini ada beberapa karakter yang memang sudah bisa didapatkan tanpa kita harus menamatkan gamenya guys Jadi kan lama banget ya namatin satu persatu karakternya terus dapat karakter yang lain itu lama banget Jadi ini ada kode passwordnya untuk membuka karakter-karakter tersebut guys Mungkin bagi kalian-kalian ada yang sudah sebagian sudah tahu ya Tapi untuk yang belum tahu kalian langsung aja simak video aku berikut ini guys Oke kita langsung aja guys jadi caranya seperti ini ya Langsung aja kita menuju ke menu option Nah di menu option ini kita langsung aja yang ke paling bawah yaitu input password Nah ini input password kita tulis kodenya Kimjoy Kita ketik dulu guys Kita ketik dulu guys Kimjoy Nah ini dapat galanmon guys Kemudian kita inputkan lagi passwordnya yaitu linmon Oh salah guys Oke Wow dapat imperial drummond guys Jadi ini ada lagi roi boy Oke roi boy Nah kita dapat imperial drummond paladin mode Jadi itu adalah imperial drummond yang warna putih guys Oke setelah itu ada lagi ini guys Jadi lumayan ya bener-bener bisa menghemat banget buat kita ngumpulin karakternya Oke Mega Gargomon guys Terus ada lagi ini guys Wah dapat omnimon Jadi omnimon ini adalah gabungannya wargreymon dan metal garurumon ya Lalu ini ada lagi Kensan guys Oh salah guys Sekar Saku yamon Oke Dapat saku yamon ya Ini adalah Sepertinya si perubahannya renamon ya Saku yamon ini Lalu ada lagi Nah Dapat wargreymon guys Oke Sekarang kita cek dulu ya Apakah sudah terbuka Wow sudah terbuka nih guys Jadi tinggal beberapa aja ya Yang masih kosong ya Di bawah-bawah sudah lumayan dapat banyak nih Jadi untuk digimon yang masih kosong-kosong ini Kalian harus menamatkan game-nya Dengan karakter-karakter tertentu guys Jadi kan enak ya Gak semuanya gitu Kalian harus Namatin Nah untuk karakter-karakter ini Langsung aja guys Cek video aku berikut ini Sampai jumpa Dan kemudian ada lagi nih guys Jadi kalau kita main Digimon Itu kan ada tamernya ya Tamernya itu dalam arti yang Pemilik dari Digimon tersebut Kayak Taichi Terus Daisuke Dan lain-lain Seperti itu ya Nah Itu karakternya Bisa ganti guys Kayak ganti outfit gitu loh Ganti tampilan Jadi Aku contohin Pakai Agumon ini ya Oke Nah Ini dia guys Jadi Taichinya itu Kayak Udah gede gitu ya Jadi nanti itu bisa Ada model Taichi yang lain guys Taichi yang kecil Tapi itu cuma Beberapa karakter aja sih Yang bisa Jadi gak semua Oke guys Jadi caranya untuk Merubah tampilan Tamernya Itu Dengan cara Gini guys Jadi kalian harus Pencet Tombol L1 L2 R1 Dan R2 Kemudian kalian Langsung pilih Digimonnya Tapi jangan Dilepas nih Tombol-tombolnya nih Langsung aja Dipilih Ditekan X ya Oke Nah Terus Untuk ini Aku contohin Dipake Wormon Juga sama ya Jadi ditekan Gini Lalu Dipencet Tombol X Untuk memilih Digimon Nah Kemudian kita Cek nih Untuk tampilan Tamernya Seperti apa Sudah kecil-kecil kan Jadi gak Gak pake Taichi yang gede guys Terus ini Pemiliknya Wormon Yaitu Ken Itu juga Yang masih Jadi jahat ya Harusnya kan Dia kan Jadi yang baik Kalau misalnya Versi normalnya Tapi kalau Sama Apa ini namanya Dipencet Yang L1 L2 R1 R2 Itu Mereka jadi Kayak versi kecilnya Gitu guys Dan ini juga Berlaku Ketika Digimon Digimon itu Berubah guys Jadi kan mereka Teriak ya Supaya Digimon Itu berubah Itu juga Versi kecil semua Jadi Outfitnya Berubah gitu guys Oke guys Itu tadi adalah Pembahasan tentang Game Digimon Rumble Arena Playstation 1 Kalau kalian Suka video ini Jangan lupa Like dan Subscribe See you next time Bye